Intro Nah kemarin itu ada satu film horror religi yang dikritik sama MUI ya Nah, kalo gue nih menangkepnya ya Ini apa jalan-jalan itu keresahan masyarakat yang udah diakumulasi gitu loh Sama film horror Indonesia gitu Iya, iya, iya Menanggapi kasus film, misalnya film Qiblat gitu ya Yang banyak mengandung pro-contra Bang Joko punya pengamaran selama hidup ya Aku pengalaman dengan UFO malah pernah Serius? Enggak, ini beneran Ini pada ketawa nih Lo bener UFO di Indonesia tuh ada organisasinya Bener Ngeliat UFO Pas kapan? Dan aku ada buktinya Boleh Nah, boleh bang Di tubuhku ada Nah, dimulai itu kan Pertanyaan-pertanyaan Manro buka gitu Nah, kalo orang yang gak bisa jawab itu biasanya dia jawabnya kayak Hah? Oh? Hah? Oh? gitu Tapi kenapa dia gak bisa jawab? Pertanyaan yang Kenapa dia gak bisa jawab? Pertanyaan yang Mungkin ketika dia hidup Dia udah pelajari Dan dia merasa bahwa nanti dia bisa jawab Ketika dia di alam kubur Kenapa dia gak bisa jawab? Sampai jumpa di video selanjutnya Lebaran tiba Nah, dikit lagi Lo semua tuh bakal ditanya Bang, kapan nikah? Bang, kapan lulus? Lo tuh sebenernya agak bingung ya Kalo kita udah lama gak ketemu sama orang Tapi nanyanya personal kayak gitu Kalo gue biasanya itu gue jawab Oh, bentar lagi Nah, kalo lo matinya kapan? Hari ini gue kedatangan seorang sutradara yang luar biasa Karya-karyanya itu kita udah tau lah hebat-hebat Bang Joko Anwar Halo, bang Halo, apa kabar? Baik bang, makasih ini udah mampir kerja loh ya bang Gue yang makasih banget udah diundang Gue ngefans banget sama Cary Wah, usah aja nih Betul Gue dari dulu tuh nontonin karya-karya lu Semua bahwa ya? Iya, yang short movie gitu Terus suka ngayal gitu loh Kapan nih gue punya film kayak Bang Joko Anwar gini nih? Bikin aja Bikin ya? Tinggal bikin Tinggal shoot Kan imajinasi udah ada, cerita udah ada Tinggal di shoot Mudah-mudahan bisa ya? Mudah bisa, ntar gue yang main Jadi gue yang main Balik Nah, kemarin itu kan sempet rame ya Kita juga tau bang Kalau kita itu tinggal di Indonesia Indonesia yang kaya akan budaya mitos Betul Folklore Banget Cerita horror Banget Nah, kemarin itu ada satu film horror religi Yang dikritik sama MUI ya Nah, kalau gue nih menangkepnya ya Ini apa jalan-jalan itu keresan masyarakat Yang udah diakumulasi gitu loh Sama film horror Indonesia gitu Iya, iya, iya Karena kan kita tau ya Dulu-dulu itu ada film horror yang kaya Ceritanya kok gitu sih Risetnya kok kaya gini sih Nah, kalau tanggapan lu itu gimana? Pertama kalau Masalah kontroversi film Nggak cuma sekarang Dari dulu selalu ada ya kontroversi Dari genre apapun drama Komedi, action, horror Jadi selalu ada sih Jadi kalau aku menanggapi kontroversi terhadap satu film itu Nggak terlalu reaktif dan nggak terlalu berlebihan Karena memang film itu kan adalah satu karya seni Ada komersil, nilai komersil Tapi Ada juga Karya seninya juga Dan Yang namanya karya seni selalu Aksesibel buat banyak orang Jadi semua orang bisa Nonton film Gampang Untuk mendapatkan Akses ke audio visual termasuk film Jadi Banyak yang berkomentar pro dan kontra tentunya Kalau khusus untuk film horror Aku setuju banget bahwa film horror Di Indonesia itu bisa disebut sebagai kayak aset kita ya Dan potensi kita terbesar Karena Biasanya cerita-cerita folklor Mitologi itu lahir karena Adanya dinamika Dari sebuah Society dalam sebuah culture gitu Karena kita Kita punya ratusan etnik grup Dan setiap etnik grup Melahirkan Cerita-cerita mereka sendiri Folklore Mitologi Cerita horror Dan sebagainya Jadi Aku sering bilang kalau misalnya Indonesia mau mencari Satu hal yang bisa diekspor sebagai Pop culture kita Yang terbesar itu Kepustakaan horror Termasuk film horror Karena film seperti aku bilang Gampang diakses orang Termasuk di luar negeri Jadi kita kalau mau ekspor ya Film horror Menanggapi Kasus film Misalnya film kiblat gitu ya Yang banyak mengandung Pro kontra Ada yang memprotes Menurut aku Akan lebih Bijak kalau misalnya Filmnya ditonton dulu gitu Filmnya ditonton isinya Karena Yang namanya film Sama marketing itu Mungkin berbeda Mungkin juga sama Tapi kalau misalnya kita Protes terhadap sebuah film Tentunya ya sah-sah aja Tapi Kalau sampai Dilarang untuk beredar Sebuah otoritas Sampai mengatakan Dilarang untuk beredar Menurut aku sih Terlalu berlebihan sih Terutama zaman sekarang Kalau kita ngomongin Audio visual Produk audio visual Itu bisa di Akses Kalau gak di bioskop Bisa ditonton di OTT Kalau gak ditonton di OTT yang resmi Bisa ditonton di internet Lewat kanal-kanal lain gitu Jadi Secara proporsional Aku Lihat ya Protes terhadap sebuah film Sudah sering dilakukan Biasanya tapi gak usah Terlalu berlebihan gitu Tapi kadang ada juga nih Bang ya Misalnya Netizen Indo yang kritik Film horror Indonesia gitu ya Katanya Ah Film horror Indo tuh Gak masuk akal gitu Ceritanya Lompat-lompat Atau risetnya gak dalam Atau kadang Gak ada logikanya gitu loh Nah kalau Menurut seorang Joko Anwar tuh Menanggap hal seperti itu Gimana sih? Ya itu betul Itu betul Maksudnya kalau kita nonton film Memang Terutama sekarang yang lagi Banyak di Produksi dan banyak ditonton orang Film horror ya Tapi ya itu memang banyak yang Secara logika gak jalan Tapi ya And then again Dimana-mana juga seperti itu Bukan cuma di Indonesia gitu Di Amerika juga banyak film yang Film horror yang secara logikanya Gak jalan Dan gak masuk di akal Secara storytelling lemah Karakterisasi lemah gitu Jadi Wajar-wajar aja sih Tapi memang bener gitu Film kita Apalagi film-film horror Yang sekarang lagi banyak sekali Di produksi Banyak yang Gak jalan secara Secara logika dan secara cerita Menanggapi tentang Banyaknya film horror yang Menggunakan tema Atau elemen religi Dalam film-film mereka Menurut aku ini sesuatu yang Tidak bisa dihindari Karena apa? Karena biasanya film itu Diproduksi sesuai dengan Apa yang relevan di masyarakat itu Nah kalau sebuah film Indonesia Dibikin di Indonesia Tentang masyarakat Indonesia Yang sangat religius Kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya Dalam tentang keutuhan yang dimana Jadi kalau Kita bikin film Apalagi film horror Yang hubungannya dengan Good and evil gitu ya Kalau gak ada elemen agama Gak susah Karena ya kita Masyarakat tentang agama Setiap hari Sangat lekat Di dalam diri mereka Agama gitu Tapi ini juga harapan gue Sebenernya sih bang Bikin konten Horror gitu ya Jadi kalau kita nonton Film horror barat gitu ya Misalnya dia ngeliat setan gitu ya Nah dia tuh gak pergi Ke paranormal Tapi dia ke psikolog dulu gitu Kayaknya ada yang salah Otak gue nih gitu Tapi ketika psikolog Gak bisa dapet jawaban dari dia Baru dilakukan eksorsisi Biasanya Dari fatikan turun gitu Jadi kayak logikanya tuh Nurut gitu loh Nah kalau ini kadang Yang gue temuin ya Misalnya nih Ada orang tiga hari Gak makan gitu Terus dia pergi ke hutan gitu Pulangnya badannya panas Kayaknya gue ketempelan Gue gak makan bro Gue ketempelan Iya betul 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 Tapi kalau kita lihat Misalnya Orang Amerika bikin film horror Terjadi sesuatu kanan Dalam diri Anaknya misalnya Yang pertama kali mereka lakukan Membawa anak ini Ke dokter Atau ke sekolah Baru Kalau gak berhasil Baru bawa ke Eksorsis gitu ya Kalau Orang Amerika bikin film Anaknya Menunjukkan hal-hal Yang gak wajar Kemudian dibawa ke ustad Gak Gak mungkin Gak masuk Atau kalau misalnya Kita bikin film Di Indonesia Ada seorang anak Yang menunjukkan Kelakuan yang tidak wajar Terus kita bawa Sekolah Iya oke Tapi gak Gak lumrah gitu Jadi Makanya gak masuk ya Gak masuk Makanya kita membuat film Sesuai dengan apa yang terjadi Dan yang relevan di masyarakat Nah orang kita Segala sesuatu tentang setan kok Iya kan Apa namanya Kalau misalnya Sakit apapun Pasti Ada hubungannya sama Oh kayaknya dikirim orang Atau dibikin orang Atau Lu tadi baru kencing dimana Gitu-gitu kan Jadi selalu memang Pemikiran masyarakat Indonesia Sangat Sangat mistis banget gitu Tapi mungkin gak sih Kedepannya berubah gitu Bahwa ada unsur logika Yang banyak yang masuk Riset Jadi Somehow Film horror kita tuh Diakuin juga di luar gitu Pertama Sebenarnya gini Kalau kita ngomongin Masalah runut logika Atau Membuat film horror Dengan cerita yang Yang baik Sebenarnya kita tidak Menghilangkan unsur-unsur Yang kita lakukan sehari-hari Misalnya pergi ke dukun Pergi ke orang pintar Quarankut Tapi Runut secara Logika Dalam cerita itu Gitu Bukan berarti harus kita hilangkan Kita menuju sesuatu yang lebih modern Tapi Lebih masuk di akal Bukan karena Elemennya masuk di akal Karena kalau kita ngomongin Supernatural Dipertanyakan Apakah masuk di akal Apa enggak Tapi Tindakan dari seorang Misalnya seorang ibu Yang anaknya Menunjukkan hal-hal aneh Kemudian dia bawa Ke paranormal Misalnya Kita harus tunjukkan Ibu ini Ibunya seperti apa Latar belakangnya seperti apa Apakah dia memang Percaya hal-hal seperti itu Atau tidak Gitu Jadi Tindakan yang diambil Selanjutnya Masuk di akal Dalam tatanan cerita itu Sesuai dengan karakternya sendiri Yang salah adalah Kalau misalnya Ada semacam Yang tidak Sinkron Antara satu karakter Dan tindakan yang diambil Itu yes Yang bikin Enggak masuk di akal Kalau ngomongin Bagaimana caranya Supaya film Indonesia Bisa diterima di Luar negeri Aku mau kasih kabar Bergembira Bahwa film Indonesia Sekarang Horornya Sangat dicari Sama orang luar Karena Bahkan kita Dianggap melahirkan Terminologi Muslim horror Jadi film horror Yang berkaitan dengan Muslim Karena ada beberapa Film horror Yang kebetulan Make a splash Di luar Masuk festival Dan bisa menembus Pasar komersil Seperti Penghabis setan Gitu Itu mereka melihat Oh ini adalah film horror Dari Indonesia Yang biasanya film horror Amerika Berkaitan dengan agama Tapi Katolisism Gitu Nah ini soal Islam Sesuatu yang baru Buat mereka Cara pandangnya Perspektif Dan Elemen-elemen Yang digunakan Dalam film horror Yang berhubungan Dengan agama Islam Itu berbeda Tentunya dengan agama lain Dan Ini adalah Sesuatu yang menarik Gitu Bagi mereka Dan Karena Setelah itu Banyak film Indonesia Horror yang Mengikuti Dan mereka Semakin lama Semakin terekspos Ke film horror Indonesia Sekarang sudah ada istilah Indonesian Horror Wave Gitu Di luar Oh iya Betul Jadi kalau misalnya Buka aja sosmed Atau di Internet Pembicaraan tentang film horror Indonesia Sangat ramai dibicarakan Jadi Kita jangan meniru mereka Justru Kita dengan kita Kalau misalnya orang Amerika Mau bikin film horror Karakter horrornya Zombie Vampir Terus Kanibal Nah kalau orang Indonesia Banyak itu Ada sekitar puluhan Aku Terakhir bikin Listdownnya ada Sekitar 45 Karakternya udah ada Nggak usah dibikin lagi Jadi kepustahan kita Luar biasa besar Dalam horror Jadi itulah Kekayaan kita Sebenarnya Jadi kalau misalnya Orang Indonesia Memusuhi film horror Lu mau apa Lu punya apa Di Indonesia kan yang sangat kental Yang sangat Kaya Misticism Cerita rakyat Dongeng Urban legend Gitu Kita kembangkan Kita bikin penceritanya Lebih baik Semua Stakeholder Termasuk Produser film Penonton Pemerintah Yang membuat kebijakan Membuat Bagaimana Sampai akhirnya Film horror ini Bisa menjadi Satu komoditas Yang bisa kita Ekspor Dan kita banggakan Gitu Ini mungkin Banyak juga yang nanya ya Sebenarnya Apa sih yang ingin Dibawa oleh Seorang Joko Anwar Di industri film horror Indonesia Kalau aku bikin film Biasanya selalu Menawarkan kebaruan Jadi Film apapun itu Khusus untuk film horror Ketika bikin Pengabdi Setan Tahun 2017 Kebaruan dalam Bercerita Sebelum itu Mungkin ada film horror Tapi cara Berceritanya Seperti film horror Di Tahun sebelumnya Kalau kita kenal Awal tahun 2000an Ya seperti itu Nah tahun 2017 Mau bikin film horror Yang menawarkan Kebaruan Artinya Lebih logikanya Lebih jalan Terus Dibuat Dengan production value Yang tinggi Cinematography nya Bagus Direction bagus Acting nya Bagus dan semuanya Yang ada dalam film itu Semua department Dibikin Excellent Sehingga Menghasilkan Sebuah film horror Yang Dari mulai packaging nya Sampai isinya Kita Waktu bikin itu Punya Cita-cita Untuk jadi benchmark Jadi Kita bikin Panggap di sehatan Sebagai Apa namanya Standar terendah Mudah-mudahan setelah itu Orang bikin film Bisa lebih baik Dari panggap di sehatan Paling tidak Paling rendahnya Panggap di sehatan Standar terendah Panggap di sehatan Pengennya pada waktu itu Dan Ya Itu kebaruan Yang kita Tawarkan pada saat itu Ini aku ada film baru Judulnya Siksa Kubur Itu juga menawarkan Banyak kebaruan Dari segi bercerita Tema Sebuah film horror Yang tidak Berurusan dengan setan Tapi lebih Rasa takut internal Gitu ya Tentang iman Dan sebagainya Jadi kalau misalnya Kita bilang Siksa Kubur Adalah film horror religi Bukan berarti kita Film horror religi Setan Yang Nanti penyelesaian Dengan agama Dengan ustad Dan sebagainya Tapi lebih memang Tentang agama Kepercayaan Dan iman Seseorang Itu yang Akan kita ulik Nah Kalau lu nonton Trailernya ya Itu gue aja Langsung mikir tuh bang Di depan itu kayak Ada seorang Mempertanyakan gitu loh Tuhan itu ada Atau enggak Dan Hukuman dari Tuhan itu Ada apa enggak sih Betul Betul Iya Kayak gitu ya Iya Berani ya Karena film-film Bang Joko Anwar itu Kalau gue nonton ya Itu selalu buat mikir gitu Gue suka film-film kayak gitu Nah ini Jangan-jangan Apa nih Yang bisa buat kita pikir nanti ya Kalau Sisa kubur Berangkat dari Kegelisahan Aku dan teman-teman Di Kamen C Pictures Jadi kita punya Kayak Udah kayak keluarga Sebenarnya Sebenarnya rekan kerja Tapi udah kayak keluarga Dan Setiap Bikin satu film Ke film selanjutnya Kita harus Kita percaya bahwa Kita harus men-challenge Jadi kita sendiri Enggak bikin film yang sama Dengan sebelumnya Dan Bagaimana membuat film Yang punya kontribusi Ke perfilman Membuat Film Indonesia Naik kelas lah gitu Setiap kali kita membuat film Itu sudah kita lakukan Tapi Setelah puluhan tahun Bikin film di Indonesia Kita berpikir Bagaimana Kalau misalnya kita bikin Sebuah film Yang bukan saja Kita coba Push dari segi Storytelling Teknis Tapi juga dari segi Perunungan gitu Dan karena kita sudah tua-tua ya 20 tahun Kerja di film Pengen bikin film yang Lebih Bermakna gitu Bermakna artinya Sebuah film yang Mengetengahkan Kegelisahan kita sebagai Manusia gitu Tapi bagaimana caranya Supaya film yang penuh Pemikiran ini Tidak jadi sebuah film yang Berat Membosankan Terlalu perici Menggurui Dan sebagainya Dan itu kita desain Sedemikian rupa Setelah sekian lama Jadilah sisa kubur Yang kepinginnya Ketika orang nonton Orang sangat asik Mengikuti Kemarin kita sudah Bikin beberapa Screening By the way Test screening Dan Film itu kayak Wuff Tiba-tiba selesai Walaupun filmnya 2 jam Tapi tidak terasa Karena Dari segi Cerita Mengajak penonton Untuk bukan cuma Menonton Tapi juga Merikol kembali Apa yang udah mereka lakukan Selama hidup mereka Jadi sambil nonton Sambil Recol Tentang hidup mereka Merenung hidup mereka Dan setelah filmnya selesai Banyak yang Tetap duduk di kursi Kayak masih mikir Mikir Apa gue seperti ini Apa gue Seperti Karakter Sita Yang Sangat Sombong sekali Tentang apa yang dia percaya Dia gak percaya agama Dia Men challenge Pemikiran orang Tentang agama Karena dia Merasa bahwa diri dia Lebih hebat dari yang lain Kadang-kadang kita seperti itu kan Di dalam hidup ini Kita merasa kita pintar Dan kita merasa bahwa Yang kita Yang kita pikirkan sekarang Yang kita percaya adalah Yang kebenaran Yang mutlak Gitu Ini yang Mungkin Membuat film Sisa kubur ini Bagi penonton Nantinya tidak akan Jadi sebuah film Yang bukan cuman Dinikmati Tapi juga bisa dimasuki Gitu Oke Immersif Di film Bang Joko kan Juga selalu ya Ada Diselipin tuh Politik Sejarah Kadang ada juga Isu-isu sosial Gitu ya Itu gue Cinta banget sih Bang Sama hal-hal kayak gitu ya Terima kasih Di film Sisa kuburnya ada juga gak Banyak banget Banyak Banyak banget Jadi Kalau kita ngomongin Sisa kubur kan berarti Tentang Bagaimana manusia Yang Ketika mereka hidup Di dunia itu Tidak menjalankan Atau melanggar Apa yang sudah Diperintangkan oleh agama Yang Disebut pelanggaran itu kan ya Mau gak mau Kita sebut Namanya Dosa ya Nah dosa itu kan Macem-macem Nah Di sisa kubur itu Sebenarnya Berangkat dari Pertanyaan Kita sebagai Anak kecil Yang sangat naif Kenapa orang Masih melakukan dosa Seperti mencuri Berbohong Korupsi Dan sebagainya Kalau misalnya Kita Mengaku beragama Yang Dalam agama Sudah dikatakan Bahwa kalau misalnya Kita Meninggal Kita akan Mendapatkan balasan Sesuai Apa yang sudah kita lakukan Selama kita hidup di dunia Yang termasuk Tadi itu Ada korupsi Berbohong Mencuri Menipu rakyat Mempergunakan Suara rakyat Hanya untuk Bentingnya diri sendiri Berjanji di kampanye Saja Tapi tidak dilakukan Semuanya itu kan adalah Dosa Tapi kenapa tetap dilakukan Oleh orang Atau bangsa yang mengaku beragama Kan naifnya seperti itu Nah di Sisa kubur Tentunya elemen-elemen itu Pelanggaran-pelanggaran itu Dilakukan oleh banyak sekali orang Ada politikus Ada orang yang memiliki otoritas Tapi Jangan-jangan ada tuh bang Sisa kubur Pemimpin yang Berbohong ketika sumpah itu ada juga Di filmnya Ada semua Ada semua ya Secara gak langsung Ada semua Ada semua Pemimpin itu kan Orang yang kita percaya Orang yang kita percaya Untuk Memanaj hidup kita Kan itu pemimpin Nah di Sisa kubur juga ada Yang sudah diberikan kepercayaan Untuk memanaj Orang-orang yang seharusnya membutuhkan Wisdomnya dia Tapi malah diaya nanti Katanya Film yang bagus itu adalah Ketika kita Selesai nonton film Itu Itu jadi Kita ingat-ingat Dan jadi perbincangan Nah Pengabdi setan itu Gue ingat banget tuh Yang adegan liftnya itu Wah sadis banget Pengabdi setan 2 Pengabdi setan 2 Nah kalau di film Siksa kubur Pasti pada nanya nih Boleh dispil dikit gak Ada Siksa kuburnya itu kayak gimana sih Sebenarnya Set piece di Pengabdi setan 2 Lift ya Kalau di sisa kubur Set piece-nya itu Ada Juga Yang Mungkin bisa bikin Setrama itu ya Belum tentu tentang Yang ada di sisa kubur Belum tentu ya Jenjeng Tapi ada Ada Jadi film Sisa kubur itu Seperti yang gue bilang Memang sebuah film yang Pengennya ketika orang selain nonton Nanti akan ada bahan diskusi Pernungan dan sebagainya Cuman Akan ada beberapa Set piece Dari horror Set piece horror kita Yang akan mungkin Bisa memorable lah gitu Bikinnya juga susah Tapi Kita Naruh set piece horror Di sisa kubur Bukan cuman untuk sekedar Naku-nakuti Tapi memang bagian dari cerita Gitu Ini kan berarti film horror Yang kaitannya sama religi gitu ya Nah kemarin itu kan sempet viral bang Katanya Joko Anwar itu anti-Islam Astagfirullahaladzim Iya aku Lihat videonya Katanya Joko Anwar Islamofobik Karena dia Membuat dua ustad Dalam filmnya Meninggal di film Pengabdi Setan Sebenarnya Ketika aku bikin Ustad itu Meninggal di film Pengabdi Setan Satu dan dua Itu adalah syiar Syiarnya adalah Supaya bagaimana Masyarakat tidak Tidak Segala sesuatu Solusinya Ke orang lain gitu Ada masalah Ustad yang akan menyelesaikan Tapi kita sendiri Seperti apa Aku Sering kali Nonton kajian ya Dan kajian-kajian Yang Aku rasa sangat pas Itu adalah ketika Dikatakan Bahwa Jangan ikuti Ustad Jangan ikuti Kiai Tapi ikuti Rasulullah Karena Bisa salah Kalau mau selamat Ikuti Rasulullah Karena ustad bisa salah Pemilik pesantren Juga bisa salah Kan banyak sekali Kasus-kasus seperti itu Jadi Ketika aku bikin Ustad yang meninggal Di film Pengabdi Setan Untuk menunjukkan Bahwa ustad itu Adalah manusia Atau Ustad yang Notabene Melakukan semuanya Yang wajib-wajib Dia lakukan Yang sunnah Juga dia lakukan Dia aja bisa kalah Sama Kejahatan Apalagi kita Yang secara Ibadah Masih bolong-bolong Jadi Ibadah kita Harus lebih kuat lagi Jadi pesannya seperti itu Itu pesannya Itu siarnya Atau Kalau misalnya Orangnya Itu buat orang yang gak nonton Ya film Pengabdi Setan Bagi orang yang nonton Film Pengabdi Setan Itu bisa melihat Bahwa di Pengabdi Setan pertama Itu ustadnya Sebelum dia meninggal Kalah oleh kejahatan Dia udah kalah oleh dirinya sendiri Karena apa Dalam masa kesedihan dia Anaknya meninggal Dia menolak Untuk menolong Orang lain yang membutuhkan Pertolongan dia Jadi ada Sebuah adegan Rini pada waktu itu Ditarik keluar oleh Sebuah Kekuatan gelap Kekuatan Goib Ustadnya cuman menonton Cuman melihat Dan dia yang tidak Tidak mau menolong Karena dia sedang berduka Itu kan sesuatu yang sebenarnya Salah Sebagai pemimpin Pemuka agama Kita harus menolong sesama Walaupun kita Dalam masa yang Tidak Prima Kita secara hidup Kita mengalami sesuatu yang Sedih gitu Nah di pengabdi Setan kedua Ustadnya juga udah kalah Di awal sebelum dia Meninggal Ya itu apa Ada Masa dimana dia Dia diajak untuk masuk Kedalam Sebuah Rumah susun Oleh seorang perempuan Yang sedang sendiri Pada saat itu Itu kan juga kayak Sudah pesan disitu Kok kamu tidak menunjukkan Pak Ustad Kenapa tidak menunjukkan Contoh yang baik Jadi Tidak boleh berduaan Tidak boleh berduaan Nah itu Dia kalahnya oleh Setan Karena dia seperti itu Bukan dia adalah orang yang Beragama banget Betul-betul Contoh teladan yang baik Dan dia meninggal Enggak juga Gitu Tapi emang netizen gitu Kalau ngomong suka sembarangan Dan suka nonton Kalau menurut aku Gue kemarin bikin Ini apa namanya Podcast Ramalan Jayabaya Gue nonton juga Masa ya Nonton Itu mungkin Tiga episode yang lalu ya Tahun empat Makasih ya Itu kan gue bahas Kan gue kuliahnya antropologi ya Gue bahas itu sejarahnya Eh by the way gue pengen banget Kuliah antropologi Ntar gue mau kuliah Masa ya Iya betul serius Wah bisa sekelas gitu ya Atau lu jadi dosen gue Balik bang Nah itu gue bahas sejarahnya Asal-usulnya Nah orang-orang tau gak komennya apa Apa? Musrik nih percaya Ramalan Terus apa namanya Kok bang Fajar sekarang Percaya Ramalan sih Lu tonton dulu Mending Tonton dulu isinya Gue gak percaya Ramalan Bukan ngomongin itu Tapi gue bahas Sejarahnya Asal-usulnya Atau kadang Kalau horror RJL gitu ya Wah RJL sekarang Udah settingan nih Narasumbernya gitu Padahal gue gak pernah Suruh Narasumber Harang cerita gitu Tapi kadang Netizen kacau juga sih Betul Sebenarnya kan studi kasusnya Ada sinara sumbernya ini Yang percaya dengan hal seperti itu Maksudnya itu kan Kalau RJL Bukan diglorifikasi Horrornya Mistisism Oh ini sesuatu yang beneran Gak pernah kayak gitu juga kan So Kalau menurut Aku sih Tentang tanggapan Joko Anwar Islamophobia itu Kita gak bisa Kita gak bisa membantah Secara langsung Lewat Misalnya lewat Langsung disingkulkan Langsung di Social media Kita gak bisa membantah Karena Itu hanya akan menyulut Pembicaraan Yang gak perlu gitu Jadi ya mungkin Disini aku bilang Yang sebelumnya gak pernah aku bilang Terus ada Kemarin ada yang bilang juga Joko Anwar misoginis Karena Dalam film-filmnya Perempuan selalu bernasib Malang gitu Ada yang bilang Coba liat di film-film Joko Anwar Dipaksa aborsi berkali-kali Tidak ada Dalam film aku Yang Perempuan aborsi Dalam film pintu telarang Itu karena dia yang maksa Dan tidak berkali-kali Cuma sekali Terus Ya Bahkan Perempuan ada yang diusir dari kontrakan Di film Joko Anwar Tidak ada Dia yang Lari dari kontrakan Setelah Menyirami kontrakannya Dengan air comberan Karena dia kesal dengan pemilik Kontrakannya Gitu Jadi Ya gimana mau dibantah ya Kalau dibantah nanti dibilang Anti kritik Padahal kan mau meluruskan aja fakta Gitu Jadi yang kayak gitu-kayak gitu sih Gak apa-apa Kalau misalnya di fitnah kan Kita malah dapet pahala kan Gak apa-apa Biar aja Selama fitnanya jalan terus Mudah-mudahan pahalanya juga jalan terus Tapi mas sekali-sekali Perlu dijelasin juga kali bang ya Jadi sini dijelasin Oh iya Nah ini ada yang nanya juga bang Kenapa sih Joko Anwar bikin film itu Dua tahun sekali gitu Gak setahun lima kali Aku pengen bikin film itu Banyak ya Karena apa Karena uangnya pasti banyak Dapet fee Dapet gaji Cuman memang Kalau bikin film itu lama Kalau mau Kalau mau bener ya Maksudnya Nulis skripnya aja Paling cepat 6 bulan Risetnya sebelumnya Berapa lama Taruh lah 6 bulan juga Gitu Terus itu udah setahun Persiapannya Teknis Itu butuh waktu Berapa Empat bulan, lima bulan Shootingnya bisa Dua bulan Post pro nya bisa Ya iya dua tahun Jadi aku bikin film Memang dua tahun sekali Sep proper itu ya Iya Seharusnya seperti itu Jadi kalau misalnya Ada yang bikin film Bisa cepat Dia manusia super Kalau aku sih gak bisa Karena manusia biasa Risetnya sedalam itu ya bang Harus Maksudnya Kita membuat film kan Seperti yang tadi kita bicarakan Film itu harus Logikanya jalan Misalnya Dan kalau kita ngomong Spesifik Profesi spesifik lah Dalam film Misalnya Dokter Apa namanya Nurse, perawat, caretaker Ustadz dan sebagainya Kan itu harus Bener gitu Jadi Makanya kita riset dengan orang-orang Yang berfererasi seperti itu Beneran Oke Next film apa nih bang Yang mau dibikin lagi ya Sebelum nanti kita panggil Pemeran utamanya nih Next Bikin film Ada film yang non-horror sih Beberapa pengennya Karena aku Kalau pengen bikin horror Nextnya Pengennya Pengabdi Setan Tiga Pengabdi Setan tiga mau tayang lagi Ya insya Allah Dibikin Pertama kali di RGL Rencananya kamu man? Cepatnya Tergantung Tergantung Sisa kubur kali ya Kalau sisa kubur film horror Kalau misalnya Di banyak peminatnya Berarti film horror Film horror masih banyak Peminatnya Tapi kalau misalnya Sisa kubur Oke aja ya Mungkin ntar-ntar lah Jadi Ditau dong Harus nonton Sisa kubur Kalau mau nonton Pengabdi Setan tiga Ya Gue sih pengen nonton Setan kubur sih Gak peres Karena emang Ngikutin dari awal banget Bang Joko ya Mudah-mudahan Nonton lah Sekarang Tanggal berapa bang Filmnya bang? 11 April Tahun 2024 Tahun ini Di bioskop Di bioskop Mau gak sayang Atau sayang sama bioskopnya Gak apa-apa Yang penting datang ke bioskop itu Nonton Setan kubur Karena filmnya mudah-mudahan Akan kalian sayang Bisa lah nanti ya Pengabdi Setan tiga ya Insya Allah Insya Allah Meledak lagi Terus juga Ada R.J.L. di dalamnya Bisa juga ya Bisa Bisa dong Bisa guys Tungguin 2 tahun lagi Bisa guys Kita butuh banyak pocong Nah Ini langsung aja nih Sebelum kita Tanya tentang bang Joko lagi Sebenernya Punya pengalaman horror Apa gak sih Kita panggil juga nih Pemeran utama Di film Siksa Kubur Siapa kak dia? Ya guys Hari ini kita kedatengan Kak Faradina Halo Kak Faradina Halo Sama-sama dong Kak Faradina yang memerankan apa Di film Siksa Kubur? Aku berperan sebagai Sita Nama saya Sita Sita? Sita itu orang yang kayak gimana gitu? Jadi Sita itu adalah Seorang anak yang Mempunyai pertanyaan besar Dalam hidupnya Karena apa? Karena dia itu Punya pengalaman yang kurang Mengenakan Sangat tidak mengenakan Saat dia kecil Yaitu Dia menyaksikan Orang tuanya menjadi Korban bom bunuh diri Di depan matanya Bersama dengan kakaknya Dan sejak itulah Makanya Dia bertanya-tanya Kenapa orang itu Melakukan itu ya? Atas dasar apa sih? Dan dia tahu Itu karena agama That's why Sejak saat itu Dia tidak percaya agama Wow Jadi ada rasa traumatik juga Disitu ya? Iya banget Apalagi waktu masih kecil kan Kebawa sampai dewasa Ngebentuk kepribadian dia Kadang gue suka penasaran Gitu kak ya Kalau meranin orang Dengan rasa traumatik Itu gimana gitu Kalau untuk Memerankannya bagaimana sih? Kalau aku sebagai Sita saat itu Aku percayakan sama Si bapak sutradara itu Maka kita ngobrol banyak Di awal saat reading Akan dibawa kemana? Akan seperti apa Keluarnya nih Sita? Jadi yaudah Aku percaya sama Bang Joko waktu itu Yaudah kita Kulit bareng Itu Kak Faradina dikubur juga katanya ya? Kulit bareng juga dong Kayaknya di Belum, belum, belum Sampe full gak? Aduh Gak tau Kalau penonton kayaknya berharap Sampe full gitu Kalau di dalamnya Itu kan ada di trailer juga kan Itu sih gak Gak berasa jadinya Sampe full apa gak? Gimana coba? Di atas gimana? Ditutup Kita di atas ketawa-ketawa Nyebelin kayak Di bawah sendirian Sendirian? Sendirian kayaknya Di sebelah pocong Sendirian di sebelah pocong Yaudah gak tau lah Itu gak ada anak atas gimana Tapi kan ada kayu Kan biasa kan Kalau misalkan Kita dikuburkan gitu Dalam islam kan ada kayu Rasanya gimana tuh kak Dikubur gitu Kamu nyerangkan kok Di dalam Pernyaman Panas Panas Enggak loh Tapi itu kan Aku pas pertama syuting Aku gak kebayang tuh Setnya akan seperti apa Ternyata waktu pas Hari syuting pertama Udah langsung set kuburan Kayak Ah kayak gimana kuburannya Liat-liat dulu kan Ini apa? Kayak ini gimana? Karena kan memang kita kuburan memakai ada yang Ada yang di set up Sama yang asli Kuburan beneran Yang waktu pas set up tuh kayak Wow Jadi kayak gini Itu sangat nyaman sih Empuk bawahnya empuk Terus kan Aku juga salut banget sama tim artistiknya juga Ngebuat set upnya tuh bener-bener seperti asli Seperti real gitu Jadi tanah-tanahnya pun Ada cacing? Iya Dibikin seperti beneran Tapi kalau cacing Ada cacing-cacing ya Banyak Oke Tapi Pernah denger gak sih gitu ya Tentang Kisah-kisah siksa kubur gitu Nah kalau aku ya Aku setelah pribadi itu kan Kita tinggal di Indonesia yang sangat Familiar dengan cerita-cerita seperti itu Bahkan di zaman aku kecil Aku tumbuh di 90an Sama dong Sama gitu Pernah baca gak Buku-buku tentang Yang menyeramkan-menyeramkan itu Kita dari kecil udah disuguhi Cerita seperti itu Jadi kayak apa nih pikiran kita nih Sampai gede Itu dulu ada majaranya tiap minggu ya Yang azab-azab itu ya Kalau azab-azab sampai sekarang kan ada Di bikin cerita gitu kan Di TV kan Nah itu Jadi kayak kita tumbuh dengan Itu ya Perspektifnya dengan Mengenai siksa kubur tuh ya Oh Kayak gini ya Nah makanya begitu aku Main di filmnya Abang siksa kubur Aku jadi mendapat Pandangan visual yang sangat berbeda Justru dengan apa yang sudah kita Tertanam sama aku Dari kecil gitu Kayak oh Gak kayak gini sih Sepertinya gitu Itu kita terlalu Nakut-nakutin Serem banget Tapi kemarin Gue baru Shooting Musa advisor gitu Jadi Nanti Ada gak nih adegan ini ya Mungkin nanti bisa di Jawab nih Ketika kita Udah dikubur gitu ya Tujuh langkah Orang terakhir itu Lewat Gitu ya lewat Nah dimulai itu kan Pertanyaan-pertanyaan Manro buka gitu Nah kalau orang yang gak bisa jawab itu Biasanya kan dia jawabnya kayak Hah? Oh? Oh? Oh gitu Ada gak? Pertanyaannya Kenapa orang gak bisa jawab? Karena Semasa hidupnya ya Dia Dura kalah gitu Terhadap percayaannya Tapi kenapa dia gak bisa jawab? Pertanyaannya Kenapa dia gak bisa jawab? Pertanyaan yang Mungkin ketika dia hidup Dia udah pelajari Dan dia merasa bahwa Nanti dia bisa jawab Ketika dia di Alam kubur Kenapa dia gak bisa jawab? Kenapa tuh? Pertanyaan itulah yang Dijadikan pertanyaan Di film sesak umur Itu ada jawabannya tuh? Kita gak memberikan jawaban Kita memberikan Pemikiran Bener gak? Ya kan? Kata Ustaz juga kayak gitu kan? Dia gak bisa menjawab Walaupun dia mungkin Tahu jawabannya ketika dia Ketika dia masih hidup Pertanyaannya Kenapa dia tidak bisa menjawab? Pertanyaan mengukaran akhir Menarik nih Nah itulah yang akan ada Di eksplor di Siksa kubur Film Siksa kubur Oke Nah ini pertanyaan mainstream nih Selanjutnya nih Sebenarnya gue malas nanya Tapi Gak usah lah kalau gitu Gak usah ya? Yang lain aja deh Ada pengalaman horror gak sih? Kan main film horror gitu Pernah punya gak? Kalau kita karena mungkin Shootingnya cepat banget ya Iya udah menyenangkan ya Kayaknya gak kepikiran Gak kepikiran Kalau aku tuh gini Kalau aku mikirnya gini Aku itu suka banget Nonton film horror Aku tuh suka banget yang Wah Hantu-hantu gitu Aku suka banget Jadinya aku Jadi tidak mau membuat Aku berspekulasi sendiri Tentang itu Jadi kayak Ya gue syuting disini Gue kerja Yaudah gue juga menjalankan Apa yang harus gue kerjakan Jadi di luar itu Gak usah dibikin Tapi selama hidup punya pengalaman horror Alhamdulillah gak punya Gak pengen deh Jangan dong Kalau punya kan bisa diundang podcast Yaudah punya deh Gak ada untungnya Bang Joko punya pengalaman horror selama hidup ya? Aku pengalaman dengan UFO malah pernah Serius? Enggak ini beneran Ini pada ketawa nih UFO yang di Indonesia tuh ada organisasinya Bener Orang Amerika tuh ributnya soal UFO loh Betul Aku pernah Encounter dengan UFO Gimana ceritanya bang? Ini gak mau separate Ini aja separate Topik Iya Betul tapi bener Ngeliat UFO Pas kapan? Dan aku ada buktinya Boleh liatnya gak bang? Boleh aja Aku bawa kok di sekarang Nah boleh bang? Di tubuhku Ada Ada tandanya? Boleh liat bang? Gak mau ini separate Di next Di next Video ya Sama Joko Anwar ya Gak bang lu sibuk bang? Sekarang aja bang Ya ampun Tengah lagi syuting apaan? Sepanjang soalnya jatuhnya Oke Tapi next janji ya? Boleh ya? Cerita tentang UFO ini ya? Ya udah Ini terakhir deh Kenapa orang harus Nonton film Siksa Kubur Kak Faradina dulu Karena ini adalah Sebuah film yang spesial Dari Joko Anwar Dari klien semua Aku mah tinggal nyuruh-nyuruh aja Enggak lah Tetep kan otaknya ada di dia Enggak lah mereka bagus sekali Mereka pemain-pemainnya luar biasa Dan ditambah dengan pemain yang Wah senior-senior yang luar biasa Dimana ya kita bisa belajar satu sama lain disitu Ceritanya yang sangat kuat Dan karakternya yang luar biasa Menantang juga Ya semoga film ini bisa menjadi Hiburan untuk Semuanya Dan menjadi Yang pasti sih intinya Semoga film ini bisa jadi Refleksi untuk Kita masing-masing orang ya Yang menarik juga Film Siksa Kubur itu Semua menurut aku Dan teman-teman Apa? Pemain yang lain juga Peran-peran yang ada di film ini Itu bisa menggabarkan peran-peran kita yang ada di dunia Jadi itu memang sangat relate sekali dengan kehidupan sehari-hari Pasti ada Sita di luar sana Ada Adil di luar sana Pasti ada Oke Ada para senior-senior itu di luar sana Pasti ada Makanya nanti ya wajib ditonton Pasti Pasti gitu ya nonton ya Ini film apa sih sebenarnya Beda ya 10 April ya 11 April Kalau Bang Joko kenapa Bang harus nonton? Terakhir Bang Ya kalau kita percaya sesakubur Kita ingin melihat sesuatu Yang Membuat kita bisa merenungi kenapa kita sampai percaya gitu Tentang adanya sesakubur kan Perjalanan kita yang sudah kita lakukan Terus kalau misalnya kita gak percaya sesakubur Dengan menonton sesakubur Anda akan percaya 11 April So guys Langsung aja 11 April ya Pas banget lagi di beruburan Kita lihat film karya terbaru Joko Anwar Siksa Kubur Terima kasih Kak Faradina ya Terima kasih Sukses Terima kasih Terima kasih juga udah datang ya Terima kasih Dadah Tapi jangan lupa janjinya Bang Joko Tadinya dua ya Pertama kita Ngapdi setan jadi cameo Terus ngeliput langsung nanti ya Bang Yes Harus Dua janji tuh Oke Gue Fajar Aditya RJ5 Undur Diri Ciao Sub indo by broth3rmax